turun musik 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 cepat tunjukkan bodoh aslimu Dewi Nagrazi sudah menangkapnya Aku harus menyelamatkan Dewi Cepat Tunjukkan wujud aslimu Abu Kobra Jangan Aku bisa mati Jangan lakukan itu Kamu lebih memilih mati Daripada menunjukkan wujud aslimu Kamu tahukan Bagaimana dasyatnya Abu Khabuk Kobra ini Jangan lakukan juga Bagaimana yang jenis Siapa yang berani memecahkan kaca jendelaku? Terima kasih telah menonton! 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 Jangan salah, jangan salah, jangan salah, jangan salah, jangan salah, jangan salah, jangan salah. Neng, abang aja yang nganterin, ya? Jangan. Udah, agak cahayaan banget semua orang tua lu. Gapan lagi, cantik. Rumah. Stop, stop, stop. Bang, stop, bang. Kenapa, Neng? Kok kita lewatnya kuburan ya, bang? Saya takut, bang. Neng, kita itu lewat jalan potong. Kan biar cepet ngempenya. Emang abang nggak takut kalau lewat kuburan? Mana ada siluman ular, kan? Aduh. Neng, sama cerita gituan aja masih percaya sih. Mana ada siluman ular? Nggak ada, Neng, sama siluman ular. Ya, Neng, mana ada aja. Siluman ular. Abang yakin? Nggak takut sama siluman ular? Neng, kayak gituan tuh cuma buat bikin nakutin bocah. Gimana kalau ternyata siluman ularnya itu saya? Neng lah. Neng lah. Bisa aja. Siluman ular. Siluman ular. Siluman ular. Tolong! Siluman ular... Siluman ular. Siluman ular. Siluman ular... Ah. Jangan. Jangan! Tolong! Jangan! 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 Ya ampun! Ah! 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 Si lu, si lu mana lah? Jangan! Jangan! Tolong! Tolong! Jangan dibunuh! Jangan! Jangan! Tolong! Jangan! 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 Pak Nagras mau pulang ke India? Ya, aku akan menghadapi rumah untuk mendapatkan pertunjuk menghadapi siluman-siluman ular itu. Kalau Pak Nagras pergi, siapa yang jagain keluarga saya? Tanpa suning sakti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa lama Anda ke India? Sekitar satu minggu. Tapi kalian tenang, aku sudah menyiapkan seseorang untuk melindungi kalian. Erin, baju-baju kamu kok dimasukin door copper semua? Erin nggak bisa tinggal di rumah ini, Ma. Kamu mau kemana? Ma, Erin takut tinggal di rumah ini, Ma. Erin pokoknya mau nginep di rumah temen Erin ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu nggak boleh pergi begitu saja, Erin. Nggak, nggak bisa, nggak bisa. Ma, Erin capek hidup dalam ketakutan gini, Ma. Mama mau Erin mati di patok ular. Iya, Mama mau itu. Enggak, Mama nggak mau. Kamu ini... Ma, tolong, tolongin Erin ya, Ma. Erin takut tinggal di rumah ini, Erin takut. Ya, tolong Erin, Ma. Oke. Tapi dengan syarat, kamu harus selalu menghubungi Mama ya. Kalau Mama telepon, kamu langsung jawab. Kamu ngerti? Makasih, Mama. Oke, oke. Mama tahu rumah ini memang nggak aman. Mama tahu. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Kamu ada hati ya. Permisi. Selamat siang. Dewi. Permisi. Pak. Eh. Dewinya ada, Pak. Dewi sakit. Dewi sakit, Pak. Iya. Ayo, lihat. Dewi. Pak. Ya ampun, Pak Asep. Dewi badannya panas banget, Pak. Kita bawa Dewi ke dokter ya. Gak usah. Gak usah. Eh, saya beliin obat buat Dewi ya, Pak. Ya, ya. Eh, Reza, permisi dulu sebentar ya. Ya. Duh. Reza, kemana sih? Dari tadi nggak kelihatan. Hei. Aduh. Reza, kamu tuh ya, munculnya tiba-tiba. Kamu nyariin aku ya? Ada apa? Eh, aku mau minta tolong sama kamu. Mau minta tolong apa? Aku boleh nggak nginep di rumah kamu? Nginep? Zah. Aku takut banget, Zah. Kemanapun aku pergi nggak di rumah, nggak di kampus. Si Luman Ular itu selalu cari kesempatan untuk ngebunuh aku. Tapi, waktu kamu nyelamatin aku dari Ular itu, aku ngerasa aman sama kamu. Tapi, Reza. Please. Ya, ya aku juga nggak enak sih. Tapi aku paranoid banget. Aku nggak tahu aku harus kemana untuk ngerasa aman. Hmm. Dan aku yakin kamu cowok baik-baik kok. Reza. Makasih banget ya. Makasih banget. Kamu tidak tahu, kalau aku dan Putri Sinta si Luman Ular. Ini saat yang tepat kehabisi mereka. Mereka. Jadi, Angela akan dikekin dia juga, Pak? Ya. Saya hartirah. Kemanapun ni. Tunggu, Iaah. Tapi, Tunggu, Tunggu, Tunggu. Tunggu. Tunggu.